Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara pelaku pembunuhan terhadap pengendara motor di Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku adalah saudara korban yang tega menghabisi nyawanya karena dendam istrinya diselingkuhi. Kepolisian Resor Probolinggo, Kota Jawa Timur akhirnya menangkap pelaku pembunuhan dengan korban bernama Sahabon. Pelaku adalah Husni Mubarok alias Parman, warga desa Jerbeng, Kecamatan Wonomerto. Pelaku tidak lain adalah saudara korban yang tempat tinggalnya hanya berjarak 30 meter dari rumah korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena korban dianggap menjadi biang perceraian pelaku dengan mantan istrinya. Pelaku menuduh korban berselingkuh dengan istrinya setahun yang lalu. Pasca perselingkuhan tersebut korban merantau keluar daerah. Namun karena pandemi virus corona, korban pulang ke kampung halamannya. Tersangka yang masih menyimpan dendam langsung menghabisi nyawa korban. Polisi menyita barang bukti sebilah celurit pakaian tersangka dan motor yang dikendarai tersangka. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Motif pelaku melakukan pengenayaan sampai meninggal dunia ini dikarenakan yang bersangkutan sakit hati di mana satu tahun yang lalu diduga istrinya diselingkuhi oleh korban. Tersangka ini mendapat informasi dari istrinya bahwa diselingkuhi oleh korban. Sebelumnya warga desa Jerbeng kecamatan Wonomerto digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang tewas di bacok di pinggir jalan pada selasa sore. Korban tewas dengan luka bacok di leher, perut dan tangan kanan putus. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih.